Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita kembali memperbaharui Ungkapan syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang Memberikan satu kesempatan sekali lagi pada kita semua Untuk bermajlis bersama-sama di mesjid yang Insyaallah selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Untuk melanjutkan pembahasan Tafsir surah Allah Kita bahas melalui kitab Tafsir as-sadi Yang berjudul Taisir al-Karim al-Rahman Yang ditulis oleh al-Allamah Abdul Rahman ibn Nasir as-sadi Dan Melewatkan hidup kita dengan Al-Quran Adalah Sebaik-baik kehidupan Adalah seindah-indah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Dalam hasil yang sahih Khairukum Man ta'allama Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik kalian Adalah Orang yang mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan seorang mu'min Tanpa peduli apakah dia seorang ulama Atau bukan Tanpa melihat apapun profesinya Kesibukannya Atau ketidaksibukannya Maka kehidupan seorang mu'min Seharusnya Harus selalu menyediakan waktu Untuk melewati hidupnya Bersama dengan Al-Quran Karena Nabi SAW Sudah mengatakan Khairukum Sebaik-baik kalian adalah Orang yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Sehingga Kita sebagai seorang mu'min Sebenarnya Pilihan kita Satu dari dua Jika kita tidak bisa Dua-duanya Pilihan yang pertama adalah Menjadi orang yang selalu Mempelajari Al-Quran Tetapi orang yang Selalu mempelajari Al-Quran Rasanya mustahil Untuk tidak mengajarkan Al-Quran Sehingga Siapapun yang mempelajari Al-Quran Maka dia pasti Pada suatu saat Pada suatu waktu Akan terdorong Untuk mengajarkan Al-Quran Maka dengan melakukan itu Kita berharap Kita termasuk dalam Golongan orang-orang Yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW Sebagai Manusia yang terbaik Khairukum Sebaik-baik kalian Adalah sekali lagi Siapa yang mempelajari Dan mengajarkan Al-Quran Dan bulan suci Ramadan ini Adalah Momentum bagi kita semua Untuk memperbaharui Interaksi kita dengan Al-Quran Untuk Melakukan introspeksi Muhasabah Tentang bagaimana Hubungan kita Dengan Al-Quran Di kalangan Para ulama salaf Rahimahumullah Menghatamkan Al-Quran Lebih dari 30 hari Itu Sebagai Aib Ya Jadi menghatamkan Al-Quran Melewatkan 30 hari Dalam Satu bulan Tanpa Menghatamkan Bacaan Al-Quran Yang 30 Jus itu Bukan Jus 30 Saja Itu adalah Satu Aib Ya Maka Sekurang-kurangnya Jama'at yang dimuliakan Oleh Allah Target Target Salah satu Target Kita Di bulan Ramadhan Ini Adalah Menjadikan Khatam Al-Quran Dalam Satu Bulan Dalam 30 Hari Itu Menjadi Satu Kebiasaan Baru Menjadi Satu Adat Menjadi Satu Habit Baru Dalam Hidup Kita Sebagai Seorang Muslim Dimana Setelah Ramadhan Ini Kita Tidak Akan Melewatkan Lagi Satu Bulan Kecuali Kita Telah Menyelesaikan Bacaan Al-Quran Kita Yang 30 Jus Itu Dan Itu Sebenarnya Tidak Lama Satu Al-Quran Atau Menghatamkan Al-Quran Satu Kali Dalam Satu Bulan Itu Artinya Kita Hanya Pernyediakan Waktu Untuk Membaca Satu Jus Dalam Satu Hari Dan Membaca Satu Jus Al-Quran Dalam Satu Hari Saya Kira Tidak Lebih Dari Empat Puluh Menit Tidak Lebih Dari Empat Puluh Menit Empat Puluh Menit Itu Kalau Dibagi Empat Saja Sepuluh Menit Maka Sepuluh Menit Di Waktu Pagi Sepuluh Menit Di Waktu Siang Sepuluh Menit Di Waktu Sore Sepuluh Menit Di Waktu Malam Kita Sudah Menyelesaikan Satu Jus Al-Quran Dalam Sehari Masih Masih Lebih Lama Waktu Kita Untuk Mengikut Informasi Di Akun-akun Facebook Kita Di Akun-akun Whatsapp Kita Di Akun-akun Medsos Kita Yang Lain Yang Seringkali Tanpa Sadar Waktu Berlalu Setengah Jam Sampai Satu Jam Dan Informasi Itu Belum Juga Habis Kita Baca Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Kebaikan Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Kalau Kita Memerendungkan Sebenarnya Adalah Kumpulan Kebaikan Kebaikan Yang Rengan Untuk Dikerjakan Yang Mudah Untuk Dikerjakan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Menegaskan Membebani Satu jiwa Kecuali Apa yang Menjadi Kesanggupannya Tapi Selalu Menjadi Soalan Dan Saya Selalu Mengungkapkan Ini Dalam Beberapa Majlis Selalu Yang Menjadi Persoalan Adalah Siapa Yang Mengerjakannya Itu Saja Siapa Yang Mau Mengerjakannya Seperti Kisah Yang Sering Kita Angkat Kisah Musyawarah Para Tikus Dimana Para Tikus Bermusyawarah Untuk Mencari Solusi Bagaimana Caranya Menghindari Serangan Kucing Yang Menyerang Mereka Setiap Kali Mereka Akan Mencuri Makanan Atau Mencuri Keju Di Sebuah Rumah Dan Setelah Mereka Bermusyawarah Mereka Akhirnya Memutuskan Bahwa Kita Sepakat Kita Akan Menggantungkan Lonceng Di Leher Kucing Supaya Kalau Kucing Itu Datang Kita Bisa Mendengarkan Suaranya Dan Kita Bisa Menyelamatkan Diri Kita Masing-masing Sudah Sepakat Semua Sekarang Siapa Yang Mau Gantung Lonceng Itu Di Leher Kucing Jadi Selalu Persoalannya Mentok Pada Siapa Yang Mau Mengerjakan Kebaikan Ini Itulah Masalah Kita Kita Semua Sepakat Bahwa Bertasbih Pekerjaan Yang Ringan Nabi Katakan Kalimat Dua Kalimat Yang Ringan Dilisan Berat Ditimbangan Allah Habibat Dicintai Oleh Ar-Rahman Coba Kurangnya Mudah Diucapkan Berat Nilainya Ditimbangan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Subhanallah Subhanallah Wabihamdi Coba Ucapkan Subhanallah Subhanallah Wabihamdi Susah Tidak Susah Tidak Sulit Pakai Modal Tidak Perlu Modal Bahkan Tidak Perlu Tenaga Yang Begitu Besar Tapi Pertanyaannya Siapa Yang Mengerjakan Pekerjaan Yang Ringan Ini Dan Sudah Berapa Banyak Waktu Kita Kita Lewat Kita Habiskan Dan Kita Meluputkan Pekerjaan Yang Ringan Kita Semua Saya yakin Pernah Mengalami Kemocetan Di jalan Raya Ketika Kita Berkendara Pertanyaannya Siapa Siapa Sudah Berkomitmen Pada Dirinya Untuk Melewati Kemacetan Demi Kemacetan Itu Dengan Mengucapkan Dua Kalimat Yang Ringan Dilisan Berat Ditimbangan Dan Dicintai Oleh Ar-Rahman Siapa Yang sudah Berkomitmen Seperti itu Komitmen Yang mudah Tapi Selalu Yang menjadi Persoalan Adalah Siapa Yang Mau Mengerjakannya Maka Saya sering Menyampaikan Bahwa Persoalan Melakukan Kebaikan Itu Selalu Persoalannya Bukan Pada Kemampuan Mampu Atau Tidak Mampu Tetapi Persoalannya Adalah Mau Atau Tidak Tidak Mau Bahkan Seandainya Pun Kebaikan Itu Adalah Sesuatu Yang Berat Maka Kita Sudah Belajar Dimana Ada Kemauan Disitu Pasti Ada Kalau Memang Kita Punya Iktikat Baik Melakukan Kebaikan Itu Maka Kita Akan Berusaha Meskipun Kelihatannya Berat Untuk Mengerjakannya Maka Jemaah Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sekali Lagi Komitmen Komitmen Kecil Ini Saya Kira Perlu Untuk Kita Catat Kita Catat Dalam Catatan Kita Masing-Masing Bahwa Inilah Komitmen Komitmen Kecil Komitmen Komitmen Sederhana Yang Akan Saya Lakukan Selama Bulan Ramadhan Ini Dan Akan Saya Lanjutkan Jika Allah Memberikan Kesempatan Hidup Sesudah Bulan Ramadhan Ini Menghatamkan Al-Quran Satu hari Satu Juz Satu Bulan Tiga puluh Juz Banyak Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Melewatkan Waktu-Waktu Luang Waktu-Waktu Bahkan Waktu-Waktu Sibuk Sekalipun Dengan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Coba Catat Apalagi Kebaikan-kebaikan Yang Lain Yang Akan Kita Lakukan Selama Bulan Ramadhan Ini Dan Pasca Bulan Ramadhan Ini Termasuk Satu Poin Yang Saya Serau Ingatkan Juga Pada Diri Saya Dan Juga Jemaah Sekalian Adalah Bahwa Selain Menghatamkan Bacaan Al-Quran Saya Pikir Satu Hal Yang Juga Harus Kita Masukkan Dalam Agenda Kebaikan Kita Adalah Menghatamkan Bacaan Satu Tafsir Sederhana Terhadap Al-Quran Karena Gak Aneh Rasanya Membaca Al-Quran Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Tidak Melakukan Upaya Sederhana Sekedar Untuk Memahami Makna Ayat Yang Kita Baca Itu Saya Tidak Saya Tidak Apa Namanya Saya Tidak Mengharuskan Jemaah Sekalian Untuk Memahami Tafsir Setiap Ayat Itu Secara Detil Tetapi Sekurang-kurangnya Kita Memahami Makna Ayat Itu Dengan Secara Global Dan Itu Tidak Mungkin Kalau kita Tidak Membaca Satu Rujukan Satu Tafsir Yang Sederhana Sekurang-kurangnya Kalau tidak Bisa Membeli Kitab Tafsir Yang Sudah Diterjemahkan Misalnya Bacalah Terjemahan Al-Quran Itu Kalau saya Ajukan lagi Pertanyaan Di majlis Ini Siapa Yang Pernah Khatam Baca Terjemahan Al-Quran Mungkin Nanti Nilainya Apa Hasil Surveinya Itu Mungkin 0,000 Sekian Hanya 0,000 Sekian Persen Yang Sudah Pernah Menyembaca Terjemahan Al-Quran Dan Dari 0,001 Persen Itu Mungkin Hanya 0,001 Yang Pernah Mengulang Dia sudah Pernah Khatam Baca Terjemahan Dan Kalau Ditanya Siapa Yang Sudah Pernah Mengulang Lebih Dari Satu Kali Maka Persentasenya Pasti Akan Menjadi Lebih Kecil Padahal Kita Semua Faham Kita Semua Yakin Bahwa Inilah Petunjuk Hidup Kita Kalau Ingin Selamat Maka Baca Ikuti Petunjuknya Siapa Yang Pernah Beli Mesin Cuci Mesin Cucinya Petunjuknya Bahasa Inggris Itu Susah Saya Biasa Memberikan Analogi Kalau Misalnya Kita Membeli Mencari Petunjuk Sukses Usaha Apa Misalnya Kita Cari Bukunya Di Toko Buku Kemudian Kita Temukan Sebuah Buku Dengan Tebal Seribu Halaman Buku Itu Pokoknya Di Judul Buku Itu Disebutkan Bahwa Di Dalam Buku Ini Terkandung Semua Cara Sukses Untuk Berbisnis Apapun Dalam Waktu Satu Minggu Misalnya Dan Kita Beli Buku Itu Tapi Buku Itu Kita Jadikan Bantal Untuk Tidur Itu Kira Bisa Jadi Sukses Atau Tidak Itu Maka Begitulah Juga Dengan Al-Quran Maka Baca Ayat-Ayatnya Kemudian Baca Tafsirnya Yang Paling Sederhana Seperti Tafsir Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Malam Hari Dan Insyaallah Malam-malam Berikutnya Saya kira Sudah Ada Terjemahannya Tapi Terjemahannya Mungkin Tidak Satu Jilid Mungkin Lebih Dari Itu Terjemahannya Mungkin Lebih Dari Empat Jilid Mungkin Tapi Tidak Apa-apa Kan Mau Selamat Mau Masuk Syurga Kan Ya Sandinya Seratus Jilid Pun Kalau Syaratnya Itu Syaratnya Masuk Syurga Kecuali Kalau Kita Kembali Melanjutkan Pembahasan Tafsir Surah Al-Ma'id Kemarin Kita Baru Sampai Pada Firman Allah Subhanahu At-A'ala Ya Ayuhal Lathina Amanu Awfu Bil Ukud Setelah Allah Subhanahu At-A'ala Memerintahkan Pada Kita Untuk Memenuhi Menyempurnakan Semua Komitmen Komitmen Kita Allah Subhanahu At-A'ala Mengatakan Uhillat Lakum Bahimatul An'am Illa Ma Yutla Alaikum Telah Bahimatul An'am Hewan-hewan Melata Yang dimaksud Dengan Hewan-hewan Melata Bahimatul An'am Di sini Kata Sheikh As-Sa'adi Rahimahullah Wal-Baqar Sapi Wal-Ghanam Dan Kambing Hewan-hewan Yang Familiar Bagi kita Umat Islam Sebagai hewan-hewan Yang dijadikan Sebagai hewan Kurban Ya Atau Kalau kita Haji Dan Umrah Itu dijadikan Sebagai Hewan-hewan Yang dijadikan Sebagai dam Ya Kira-kira Apa Hubungannya Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Perintah Awfu Bil'ukud Penuhilah Perjanjian Allah Kemudian Menyebutkan Uhillat Lakum Bahimatul An'am Jadi Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Sebuah Perintah Yang harus Kita Penuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Itu Mengingatkan Pada Kita Tentang Satu Nikmat Yang Luar Biasa Yang Diberikan Allah Kepada Kita Yaitu Nikmat Berupa Dihalalkannya Hewan-hewan Ini Untuk Kita Konsumsi Untuk Menunjukkan Pada Kita Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Maha Bijaksana Itu Adalah Tuhan Yang Bukan Hanya Sekedar Memberikan Perintah Atau Larangan Tetapi Pada Saat Yang Sama Allah Berikan Perintah Allah Berikan Larangan Itu Pada Saat Yang Sama Allah Berikan Begitu Banyak Nikmat Kepada Kita Di Dunia Ini Belum Lagi Di Akhirat Dan Salah Satu Nikmat Yang Allah Berikan Pada Kita Di Dunia Ini Adalah Nikmat Berupa Dihalalkannya Bagi Kita Semua Untuk Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Kita Butuhkan Dalam Kehidupan Ini Salah Satunya Adalah Apa Yang Disebutkan Disini Dihalalkan Bagi Kalian Hewan Melata Berupa Unta Sapi Dan Kambing Maka Disini Syekh As-Sa'di Menggunakan Ungkapan Thumma Qala Mumtannan Ala Ibadihi Jadi Setelah Menyebutkan Perintah Itu Kata Syekh As-Sa'di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mumtannan Ala Ibadihi Mengingatkan Hamba Hambanya Terhadap Satu Nikmat Yang Diberikannya Kepada Hamba Hamba Itu Coba Kira-kira Bayangkan Bagaimana Hidup Kita Betapa Sulitnya Hidup Kita Betapa Beratnya Hidup Kita Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menghalalkan Hewan-hewan Ini Untuk Kita Bayangkan Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Kita Untuk Mengkonsumsi Unta Sapi Dan Kambing Maka Tidak Ada Lagi Dalam Sejarah Hidup Kita Kesempatan Untuk Menikmati Coto Atau Soto Atau Sate Rendang Coba Bayangkan Begitu Banyak Nikmat Yang Hilang Begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Misalnya Allah Mengharamkan Sapi Dan Kambing Para Penikmat Penikmat Kuliner Akan Kehilangan Banyak Kesempatan Untuk Menikmati Kuliner Yang Halal Para Chef Para Koki Akan Sedikit Atau Akan Sangat Kebingungan Untuk Berkreasi Begitu Ini Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Allah Berikan Katakan Bahwa Itu Halal Untuk Kita Hewan Ini Kecuali Apa Yang Telah Disebutkan Pengharamannya Untuk Kalian Di Sini Tadaburnya Jemaah yang Dimulakan Oleh Allah Mungkin Kita Sudah Sering Mendengarkan Boleh Jadi Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Apa Enaknya Menjadi Seorang Muslim Sedikit Sedikit Haram Biasa Mendengarkan Begitu Biasa Dengarkan Suara Suara Seperti Itu Apa Enaknya Jadi Muslim Sedikit Sedikit Haram Maka Disini Melalui Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kita Bahwa Yang Halal Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Diharamkan Hewan Hewan Ini Illa Mayutla Alaikum Kecuali Yang Telah Dibacakan Atau Disebutkan Pengharamannya Untuk Kalian Pengecualian Itu Selalu Lebih Sedikit Daripada Yang Dikecualikan Misalnya Seorang Dosen Mengatakan Dalam Satu Kelas Itu Jumlahnya Empat Puluh Orang Kalau Dia Ingin Mengatakan Atau Menyebutkan Jumlah Mahasiswa Yang Tidak Lulus Dan Jumlah Yang Tidak Lulus Itu Sedikit Maka Dia Akan Mengatakan Semua Mahasiswa Di Kelas Ini Lulus Kecuali Si A Si B Si C Si D Tapi Kalau Dia Ingin Mengatakan Semua Mahasiswa Di Kelas Ini Tidak Lulus Kecuali Sedikit Misalnya Dia Tidak Mungkin Mengatakan Semua Lulus Kecuali A B C D E F G H I J K L M N OP Sa Jadi Yang Lulus Cuma 5 Orang Yang Tidak Lulus 35 Tidak Mungkin Dia Mengatakan Atau Dia Mengecualikan Yang 35 Orang Itu Dan Menyebutkan Satu Persatu Namanya Karena Selalu Yang Dikecualikan Itu Jumlahnya Lebih Sedikit Maka Ketika Allah Mengatakan Illa Ma Yutla Alaikum Itu Menunjukkan Bahwa Yang Dihalalkan Itu Lebih Banyak Daripada Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Misalnya Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Diharamkan Untuk Kalian Bangkai Darah Daging Babi Dan Seterusnya Itu Kalau Mau Disebut Sedikit Dibandingkan Yang Dihalalkan Oleh Allah Subhanahu Diharamkan Bangkai Diharamkan Darah Diharamkan Babi Diharamkan Hewan Yang Jatuh Dari Puncak Gunung Diharamkan Selain Itu Semuanya Halal Contoh Sapi Contoh Ayam Contoh Untah Contoh Kuda Contoh Sebutkan Semua Makanan Nasi Kuning Semua Sebutkan Jadi Kalau Ada Yang Bilang Sedikit Sedikit Haram Coba Sebutkan Mana Yang Haram Sebutkan Mana Yang Halal Itu Sampai Berbusa Busa Mulutnya Menyebutkan Yang Halal Itu Belum Habis Yang Halal Disebutkan Maka Ini Satu Nikmat Dari Allah Allah Haramkan Perzinahan Tapi Allah Motivasi Allah Berikan Dorongan Pada Kita Untuk Melangsungkan Pernikahan Bahkan Pernikahan Dianggap Sebagai Satu Ibadah Sebagai Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kalau ada Tidak Mau Menikah Maka Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Suka Pada Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Disini Yang Tidak Suka Sunnah Nabi Sallallahu Wasallam Maka Sekali Lagi Melalui Ayat Ini Allah Subhanahu Wata'ala Mengingatkan Pada Kita Tentang Betapa Luasnya Ni'mat Yang Diberikan Allah Pada Kita Dan Juga Mengingatkan Pada Kita Bahwa Sebenarnya Kalau Kita Merenungkan Taklif Beban Yang Diwajibkan Oleh Allah Pada Kita Ibadah Yang Diwajibkan Oleh Allah Pada Kita Pun Seandainya Kita Merenungkan Itu Hanya Mengambil Sedikit Dari Waktu Yang Diberikan Allah Pada Kita Tidak Mengambil Semua Waktu Yang Diberikan Allah Pada Kita Solat Hanya Lima Kali Sehari Puasa Yang Wajib Hanya Satu Bulan Zakat Yang Wajib Hanya Dua Setengah Persen Haji Yang Wajib Hanya Satu Kali Seumur Seumur Hidup Jadi Yang Diwajibkan Allah Kalau Kita Merenungkan Lebih Sedikit Sehingga Tidak Ada Alasan Bagi Seorang Manusia Untuk Tidak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Menggunakan Alasan Tidak Punya Waktu Sibuk Mengurus Bisnis Sibuk Mengurus Pekerjaan Ini Tidak Bisa Menjadi Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Allah Katakan Dihalalkan Bagi Kalian Hewan-hewan Ini Kecuali Yang disebutkan Pengharamannya Untuk Kalian Kemudian Setelah Allah Katakan Ghaira Muhilli Saydi Wa Antum Hurum Ghaira Muhilli Saydi Wa Antum Hurum Ini Catatan Tambahan Lagi Untuk Kita Jadi Tadi Kata Sa'di Rahimahullah Setelah Allah Menatakan Bahawa Hewan-hewan Ini Unta Sapi Dan Kambing Itu Dihalalkan Untuk Kita Di Semua Kondisi Di Semua Waktu Jadi Mau makan Coto Jam Tujuh Pagi Makan Lagi Jam Sepuluh Pagi Makan Lagi Jam Dua Pagi Makan Lagi Jam Lima Pagi Makan Lagi Jam Tujuh Malam Makan Lagi Jam Sepuluh Malam Nanti Tidur Bangun Jam Dua Malam Sebelum Tahajud Makan Coto Lagi Boleh Halal Yang Penting Jangan Sampai Strok Halal Di Semua Kesempatan Di Semua Kondisi Di Semua Waktu Dihalalkan Setelah Allah Menegaskan Penghalalan Ini Kata Sheikh Istathna Minha Assayda Fi Halil Ihram Mata'ala Kemudian Mengecualikan Meskipun Sapi Meskipun Kambing Halal Halal Untuk Kita Secara Umum Halal Di Semua Waktu Di Semua Kesempatan Maka Di Dalam Ayat Ini Allah Mengecualikan Yang Halal Ini Tadi Tiga Jenis Hewan Yang Dihalalkan Ini Tadi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Diburu Pada Saat Kita Berada Dalam Keadaan Ihram Sa'di Dihalalkan Untuk Kalian Semua Hewan Itu Dalam Semua Kondisi Kecuali Pada Saat Kalian Berada Dalam Keadaan Ihram Apa Yang Dimaksud Berada Dalam Keadaan Ihram Yang Dimaksud Berada Dalam Keadaan Ihram Itu Adalah Kita Dalam Keadaan Ingin Menunaikan Ibadah Haji Atau Umrah Kita Sudah Berihram Sudah Menyatakan Niat Untuk Menunaikan Haji Atau Umrah Itu Namanya Kita Sudah Berihram Dan Kita Berada Di Wilayah Haram Kalau Kita Berada Dalam Kondisi Seperti Itu Maka Kita Tidak Boleh Berburu Hewan Hewan Yang Tadi Dihalalkan Untuk Untuk Kita Kalau Sudah Selesai Dari Itu Boleh Lagi Cuma Kalau Kita Berada Dalam Kondisi Seperti Itu Tidak Boleh Kita Kemudian Pergi Mencari Unta Atau Mencari Sapi Mencari Kambing Untuk Kita Buru Untuk Kita Konsumsi Maka Ini Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disini Dan Kalian Berada Dalam Keadaan Ber Ihram Setelah Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menutup Ayat Ini Dengan Mengatakan Inna Allaha Yahkum Ma Yurid Sungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Menetapkan Hukum Sesuai Dengan Yang Dikehendakinya Jadi Hukum Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Sepenuhnya Sesuai Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Terserah Allah Allah Yang Menciptakan Kita Allah Yang Memberikan Kita Rezki Maka Terserah Allah Allah Ingin Menetapkan Aturan Apa Untuk Kita Allah Ingin Menetapkan Hukum Apa Untuk Kita Sebenarnya Terserah Allah Karena Innallaha Yahkumu Mayurid Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Bebas Terserah Dia Mau Menetapkan Hukum Mau Menetapkan Aturan Mau Menetapkan Batasan Apa Untuk Kita Hambanya Kita Makhluknya Tetapi Satu hal Yang Harus Kita Ingat Kata Syekh Saji Disini Bahwa Fama Aradahu Allah Hakama Bihi Hukman Muafiqan Lihikmatihi Inilah Yang Membedakan Antara Ketetapan Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Ketetapan Hukum Yang Ditetapkan Oleh Manusia Apa Itu Meskipun Allah Subhanahu Wata'ala Menetapkan Hukum Apa Saja Yang Dikehendakinya Tetapi Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menetapkan Satu Hukum Maka Hukum Yang Ditetapkan Oleh Allah Itu Selalu Muafiqan Lihikmatihi Selalu Sejalan Dengan Kemaha Bijaksanaan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Artinya Apa Jemaah Sekalian Artinya Ketika Allah Menetapkan Satu Hukum Maka Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pasti Maha Adil Dan Pasti Sangat Bijaksana Dan Bukan Hanya Sangat Bijaksana Tetapi Pasti Mendatangkan Maslahat Dan Kebaikan Untuk Kita Manusia Yang Berkewajiban Menjalankan Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Tersebut Maka Manusia Harus Memahami Poin Ini Kita Semua Harus Memahami Poin Ini Bahwa Semua Ketetapan Yang Ditetapkan Allah Untuk Kita Seperti Yang Kita Singgung Kemarin Sepenuhnya Itu Pasti Membawa Kemaslahatan Untuk Kita Pasti Membawa Kebaikan Untuk Kita Entah Itu Kita Ketahui Sekarang Kemaslahatannya Atau Kita Ketahui Nanti Kita Hanya Perlu Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maha Bijaksana Dan Karena Itu Dia Tidak Pernah Zolim Kepada Hambanya Dan Karena Itu Semua Ketetapan Yang Ditetapkan Oleh Allah Itu Yang Terbaik Untuk Kita Semua Maka Ketika Allah Menghalalkan Bahimatul An'am Itu Berarti Hukum Allah Dan Ketika Allah Menetapkan Itu Maka Itu Adalah Bentuk Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Kita Maka Semua Yang Dihalalkan Oleh Allah Itu Pasti Baik Untuk Kita Sebaliknya Semua Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pasti Membawa Keburukan Dan Membawa Masalah Dalam Kehidupan Kehidupan Kita Kehidupan Jemaah Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Membaca Ayat Ini Atau Bagian Akhir Ayat Ini Inna Allah Yahkum Ma Yurid Maka Kita Tidak Bisa Membacanya Dengan Membandingkan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Penguasa Yang Ada Di Kalangan Kalau Penguasa Penguasa Di Kalangan Manusia Menetapkan Hukum Dia Tidak Peduli Umumnya Tidak Peduli Dengan Kemaslahatan Rakyatnya Lebih Banyak Melihat Kemaslahatan Kepemimpinannya Atau Kemaslahatan Pribadinya Atau Kemaslahatan Dan Kepentingan Kroninya Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Menetapkan Hukum Sekali Lagi Hukum Yang Ditetapkan Oleh Allah Itu Pasti Sesuai Dan Sejalan Dengan Kemaha Bijaksana Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sekali Lagi Jemaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Semua Ketapan Ditetapkan Oleh Allah Itu Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Semuanya Seratus Persennya Atau Kalau Perlu Seribu Persennya Itu Membawa Memberikan Keuntungan Untuk Kita Dan Allah Subhanahu Wata'ala Sama Sekali Tidak Memetik Keuntungan Dari Semua Ketetapan Hukum Jadi Jangan Dipikir Kalau Kita Salat Kemudian Allah Bertambah Tidak Kekuasaan Allah Itu Sudah Begitu Sempurna Sudah Maha Sempurna Sehingga Meskipun Kita 24 jam Itu Tidak Mempengaruhi Kemah Besaran Kekuasaan Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Solat yang Kita Lakukan Sepenuhnya Kembali Kepada Kita Kebaikan Kalau Kalau kita Menang Maka Maka Tidak Rugi Sedikit Pun Yang Rugi Adalah Kita Maka Ibnu Mas'ud R.A. pernah Mengatakan Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Diantara Kita Ini Melainkan Sudah Ada Tempatnya Di Syurga Atau Di Neraka Sehingga Nanti Di Akhirat Orang-orang Yang Dimasukkan Kedalam Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Itu Akan Diperlihatkan Pada Mereka Akan Diperlihatkan Kepada Mereka Tempat Mereka Di Dalam Syurga Seandainya Mereka Masuk Syurga Tempat Tempat Seandainya Kau Taat Kepada Allah Seandainya Kau Tidak Melanggar Aturan Allah Itu Tempat Di Sana Tapi Karena Kau Melanggar Aturan Allah Sekarang Di Sini Tempat Itu Kira-kira Perasaan Kira-kira Sama Kalau Anak Muda Disampaikan Pada Anak Muda Itu Itu Istrim Itu Itu Istrim Seandainya Kau Mau Dengarkan Kata-kata Saya Tapi Kau Tidak Mau Dengarkan Kata-kata Saya Terima Istrim Itu Gimana Perasaannya Itu Sakitnya Dimana Mana Jadi Semakin Hancur Perasaan Penghuni Neraka Ini Setelah Dia Tahu Begitulah Sebaliknya Kata Ibn Mas'ud Penghuni Syurga Juga Seperti itu Setelah Mereka Masuk Kedalam Syurga Diperlihatkan Pada Mereka Tempatnya Di Dalam Neraka Itu Tempatmu Di Neraka Seandainya Kalian Tidak Patuh Tidak Taat Kepada Allah Seandainya Kalian Durhaka Kepada Allah Disitu Tempat Kalian Maka Semakin Bertambah Rasa Syukurnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Keuntungannya Sepenuhnya Kembali Kepada Kita Keuntungan Dan Kerugiannya Sepenuhnya Kembali Kepada 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 Dalam hal ini Tidak ada Yang Diuntungkan Tidak ada Yang Dirugikan Ketika Kita Taat Atau Ketika Kita Durhaka Kepada Allah Tidak ada Yang Diuntungkan Tidak ada Yang Dirugikan Kecuali Kecuali Kita Maka Jemaah Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Bersabar Melewati Sisa Usia Kita Di Dunia Ini Untuk Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Untuk Menaklukkan Diri Kita Untuk Bisa Bersabar Meninggalkan Larangan Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itulah Saja Satu-satunya Syarat Untuk Kita Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Yang Abadi Di Kehidupan Akhir Maka Orang-orang Yang Tidak Bisa Bersabar Melewati Ini Mereka Akan Nasib Seperti Penghuni Neraka Tadi Yang Akan Menyesali Dirinya Kenapa Dulu Di Dunia Saya Tidak Bersabar Padahal Waktu Saya Usia Saya Tinggal Satu Hari Seandainya Saya Bisa Saya Hanya Perlu Bersabar Satu Hari Saya Selalu Kan Seandainya Kita Semua Ini Diberikan Usia 60 Tahun Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sekarang Usia Kita Rata-rata Katakanlah 40 Tahun Maka Itu Artinya Kita Hanya Perlu Bersabar Selama Berapa 20 Tahun Lama 20 Tahun Tidak Tidak Terasa 20 Tahun Bayangkan Kalau kita Diberikan Usia Seperti Usia Da'wah Nabi Nuh 950 Tahun Sekarang Baru 40 Tahun Artinya Apa Kita Masih Harus Bersabar Menjaga Pandangan Kita Masih Harus Bersabar Menekan Hawa Nafsu Kita Masih Harus Bersabar Solat Tarweh Solat Lima Waktu Selama Berapa 910 Tahun Kata Anak Muda Atau Kata Sebagian Anak Muda Mana Tahan 910 Tahun Maka Bersyukurlah Kita Ini Umat Muhammad Sallallahu Wai Sallam Yang Diberikan Usia Tidak Sampai Sepanjang Itu Sehingga Kita Hanya Perlu Bersabar Di Dunia Ini Dalam Batas Waktu Yang Tidak Lama Apalagi Kalau Lihat Wajah Wajah Di Sini Banyak Kelihatan Yang Tidak Sampai 60 Tahun Jemaah Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Sedikit Tadabur Kita Untuk Ayat Pertama Dari Surah Al-Ma'idah Sayang Sekali Ternyata Target Kita Tidak Tercapai Kemarin Saya Menargetkan Paling Tidak Satu Malam Bisa Dua Ayat Tapi Ternyata Dua Malam Satu Ayat Insya Allah Besok Dilanjutkan Oleh Ustadz Kita Yang Lain Kalau Tidak Salah Besok Ustadz Bahrun Nida Insya Allah Akan Melanjutkan Pembahasan Ayat Ayat Berikutnya Kita Cukupkan Sampai Disini Mudah-mudahan Allah Panjangkan Usia Kita Selalu Dalam Kebaikan Ketaatan Dan Kesalehan Dan Mengaruniakan Pada Kita Semua Husnul Khatimah Insya Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Alik Alhamdulillah Anta Astaghfir Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh